Selamat pagi guys Ini dari Kieshi Bukan ION tapi high tech Nah ini dia yang Versi premium SUV nya Tapi SUV nya itu harganya juga murah loh Nanti kita bahas pas lagi berhenti aja Jadi kita mau foto dulu Dan baru nanti kita bawa mobil ini Dan teman-teman lainnya Jadi kita bertiga Oke guys, nanti lagi, let's go Terus kita yang menunggu di pertamanya, di tim gue ada.. Halo, Pak Eni Halo Halo Mas Gagali, apa kabar Mas? Halo Pak Eni Siap, gue nyetir dulu nih ya Nanti baru gantian kita nih Oke guys Oke kita cobain di pertamanya nih Yang pertama kita cobain di versi guys Oke guys, pilihnya kita sekitar 46kg Pas 10 menit Nah, kita pakai panggara pilih guys Kita tunggu yang lain maju, baru kita maju Tapi memang keren sih warna kita paling mencoreng nih Mencoreng lagi Mencolok nih warna yang orange Panggara lagi guys, lihat Haptic HD banyak banget nih Satu, dua, tiga, kita juga lagi naik guys Nggak harap sih Ini guys, kita sekarang lagi di jalan tol Ke arah Bogor nih Agak padat sih memang kalau ada diri jalan ya Gak padat, cuma kita coba tadi lumayan lah itu mobil Agak, harusnya agak mantep nih Ini mode nyaman nih Jadi belum mode mantep Oke guys, kita coba dulu, kita eksplor mobilnya Dari lagu, kita coba setiring wheelnya Ntar kita kasih Konklusinya pas Udah istirahat atau ini Oke guys Let's go Semoga udah masih banyak Kep Kejadian di fotoin Apa sih? Langsung guys, di fotoin kita Akan ini masih banyak banget Sekali lagi guys Haptic HD ada 6 unit dalam satu tol dan kemandangnya langsung Bogor keren gedungnya let's go oke guys kita udah nyampe Bogor nih ya kan nah ini udah nyampe, gue udah ngerasain sih mau mobilnya tadi gue kita sempat ngobrol sama masuk diri sama gue nih ya kita ngobrol bareng nah nanti, tetap nanti terakhir aja guys tapi sih mau mobil ya gue bilang ini bahaya juga mau mobil masuk bahaya untuk pesaing-pesaingnya nih kita dengernya pas sambil makan sambil kita review singkat guys oke guys kita udah nyampe kita coba aksterasi guys ya udah support guys, lumayan, lumayan ini bukan mobil performance ya, ini mobil premium yang mobil bukan kenceng, tapi ini untuk mobil listrik tenangnya mantep lah oke guys, disini lagi kita sama temen-temen let's go kita udah nyampe nih ini range-nya tadi kita lihat terakhir pakai 526 nah, kita udah nyampe di namanya weekend atau apa tadi kita lihat lagi guys, mobilnya ini frameless nih kerep sekali guys warna apa lagi, paling mencolok dia tadi di fotoin terus nih sama media lain memang mobilnya warnanya terlalu mencolok sih ini juga atapnya juga keren ya, tutupnya juga gak apa ah tuh, lega banget tuh bisa naruh orang lagi 10 orang oke guys, kita udah nyampe ya, kita makan dulu kayaknya, udah sampai di Bogor seterusnya acara hari ini jadi kita lihat dulu nih keseruannya banyak pakai biju ungu imut-imut ya oke guys, lanjut lagi, let's go kita makan dulu guys enaknya menjadi drive mantap ini kotak-kotik mobil, lah ada Berto lagi kamu tiba-tiba muncul dimana aja kita lagi hunting mobil muncul aja dirimu gimana tuh, mobilnya keren ya Toya bisa dibilang nih mobil yang bener-bener memuaskan banget buat perjalanan jauh, karena bisa jauh ya? jarang balik lah bukan balik lagi, 4 kali bisa kayaknya 4 kali bisa oke guys, udah pada jalan nih nah, kita naik lagi, tapi sekarang gue sebagai passenger princess di sebelah kanannya eh, ke kanan lagi, kiri karena mobilnya sebelah kanan dengan mobil yang paling terang-beneran, let's go oke guys, kita kot dewek sekarang ke tempat iya, sekarang ditunggu mbak ini masuk dari belakang nah sekarang sekarang gue di posisi depan, lagi nyobain nih luas sih ini luas, ada tempat gue ada itu kiri ya nah, gini apaan, sambil sama yang lain-lain nih kalau hari gini enak nih kosong tol, kalau hari weekend biasanya macet banget, terus siap pakai Apple CarPlay, enak, kita nyaman terus kita impression dulu sampai yang di beres luas nih nah ini kita lagi warnanya orange semua ini meta warnanya pink juga ini warna-warna, itu harusnya berani jangan hitam, putih, mobil itu warna itu yang gini-gini berani nih wih, BC cabut lagi keren oke guys, kita udah sampai nih di Sentul kita wih, ada Unique 6 nih kita ada Unique 6 terus ada ya ada Hyptech semua nah, kita gak tau nih mau ngapain nih main golf atau main mobil harusnya sih main spak boleh disini ya apa itu lagi ngeliat tuh mobil apa katanya iyalah keren nih bentukannya gak ada yang tau nih harganya di bawah Rp. 200.000.000 keren, ada Rubicon jadi ada, kayaknya ada Omega-Omega harus spotin dulu guys let's go ini kegiatan kita hari ini driving, ya kan makan driving, makan tapi satu lagi, di driving satu lagi main golf main golf iya, driving range oke guys, sekarang kita lagi mau coba main golf ini ada lomba juga sih cuman ya kita cobalah gua gak bisa main golf karena belum pernah kita cobain nanti mainnya kayaknya seru sih buat main ya sambil olahraga lah abis driving mobil kita olahraga kita cobain mainnya 2 jam oke guys, sekarang waktunya kita lihat dulu mobilnya ya, karena pasti kalian penasaran jadi kita akan melakukan first impression dulu untuk mobil ini kita belum follow review karena butuh waktu yang lama nah, ini dia mobilnya guys yang kita tadi coba ini dia GSC Haptek HT atau HT nah ini tuh yang versi ada 2 ya jadi pertama ada yang Ion Ion itu versi yang normal-normal nah kalau yang Haptek itu yang versi premium nah ini yang ESCV nya guys kalian kalau pernah lihat kita video ada yang Gias yang Gullwing ini juga mobil yang sama cuma ada 2 di Indonesia yang masuk pertama ada yang versi normal doors sama ada yang Gullwing nantinya ini mobil yang harganya sangat kompetitif guys nah kalau kalian lihat mobil ini ini harganya di sekitar start from 685 jutaan ya berarti ini kalau kelasnya kalau kalian tahu ini kelasnya itu masuk contoh pertama adalah model Y terus kemudian kayak Mach-E terus juga masuk ke model kayak Kia EV6 tes aja harganya sekitar 2M nah sedangkan mobil ini harganya 600 juta di bawah 700 juta ya tapi yang harga belum resminya belum tahu tapi pasti akan sekitar 700 jutaan ya tenaganya 335 HP torsi sekitar 400an ya masih lebih gede daripada torsinya si Tesla ini juga salah satu mobil dengan kapasitas baterai yang gede juga 83 kWh range-nya sampai 600 kg plus-plus ya jadi ini range-nya luar biasa untuk mobil yang harganya segitu dan juga ini mobil cocok lah untuk jalan Indonesia yang kalau kita apa namanya coba mobil tentunya keterbatasan SKPLU ini 600 kg sudah cukup lah bahkan kita bisa sampai 600 kg ya sampai semarang mungkin ya desainnya juga ya bentukannya SUV lah ya dan bentuknya menarik sekali gitu ya nah warnanya juga keren banget ya nah memang kalau ini versi normal doors ya dan ini banyak fitur-fitur yang keren juga pertama bagasinya kalau kita buka bagasinya guys nah Iptech HD ya nah bagasinya luar sekali guys wooo ini biasanya bisa orang-orang tidur nih kita nggak tahu di dalamnya masih dalam lagi nih tuh masih ada dalam lagi luas sekali guys ya nah ada berapa hati lah yang ping gue ini pertama kita masuk dulu kali ya harga 700 juta kalian apa tuh pintu yang frameless dan interiornya ini juga nggak kaitan murahan gila ini interiornya luar biasa mewah sekali guys nah nyaman sekali ya terus juga ini keren ini ada biasa sunroofnya gede banget nih sampai belakang ya nah ini kesannya juga minimalis ya minimalis sekali ya apa namanya dalemannya nggak banyak tombol ya cuma emang mungkin kalau menurut gue kalau kurang tombol ya agak susah mungkin nggak akan mungkin akan banyak yang kita bahas yang pertama ini enak sih luas kesannya juga SUV gede gitu ya kemudian juga dari ini sederhana sekali nih ya ini tombol buat sebelah kanan ini kiri buat audio ya kan terus juga ini juga walaupun kecil tapi berguna sih gak perlu banget tapi ini gak ada head up display jadi ini kayak penggantinya head up display ya kecil cuma semua pengaturan dari sini semua ini lengkap lah ini pertama fitur sih ada game ini lucu ya tadi gue sempat otak atik dikit ada game terus standar lah ya untuk apa namanya smart driving juga udah banyak ya nanti akan kita bahas juga terlalu banyak terus juga ini ya standar lah bisa buka semua pintu-pintu door lock dan sebagainya nah kemudian ada smart carbon juga ini paling menarik juga nih ini ada kayak baunya gitu jadi kita bisa atur mau baunya geras atau sweet atau clear ya nah ini keluarnya dari AC jadi bau kayak parfum lah gitu ya aroma ada seed massage juga ini juga lumayan nih ada seed massage kita bisa apa atur mau semua nya atau ini bisa dua-duanya penumpang sama driver ya ventilation juga enak nih ini kita bisa bikin dibawah nanti keluar angin nih jadi mendingin dengan bokong kita ya kan kemudian juga ini mengirror si posisi kita bisa atur di sini maupun di bawah sini kita bisa atur ya nah kemudian ada lagi nih smart driving tadi nah ini kita driving settingnya cuma ada 3 ya ada comfort sport sama custom ada 4 sih sama ini ada energy saving nah ini bisa kalau custom kita bisa atur lah brake response ya acceleration nya steering wheel nya ini para Samsung settings ya nah ini ada banyak sih kita bisa atur juga nah ini tentang range nya terus chassis power nya ini standar sih bisa ada tombol sini auto hold ya kan ada HD function kalau turun diri gak terlalu langsung dan lain-lain ada juga one stop pedal juga ada mode aksesoris juga ada wiper ya tapi memang fungsi jadi harus kesini wiper nya bisa otomatis atau manual dan sim setting ya standar lah basic setting dan sebagainya terus yang penting di sini ada apple car play ya sama android auto yang akan update di bulan januari katanya oke misalnya sih ya ada pengaturan ini yang shortcut cepet ya ada semuanya sih buat AC bisa ngatur ya kalau di belakang juga nanti ada pengaturan AC sendiri ya kan terus sistem mobil tadi udah semua ya sebenarnya simpel sih gak banyak banget pengaturannya ya ini kan disini bisa wireless charging kalau buat android carpe atau apple carpe di dalam dibawah nih ada colokannya dibawah tuh itu dia colokannya tuh nah itu bisa juga ya ini disini buat naro ke cup holder ini juga dalemannya lumayan banyak tuh ya kan jadi enak buat naro barang terus ini juga bisa diatur nah untuk ini ya ini lumayan keren lah ini ada buat sensor kalau kita ngantuk atau apa ya terus kalau buka pintu ya ini ada di sini tombolnya nih tombolnya pakai elektrik nah gitu sebenarnya kalau gak sadar ini ada juga yang manual kalau butuh kita ke belakang guys karena yang paling penting itu sebenarnya di belakangnya belakangnya itu ada 2 fitur yang mungkin di mobil lain gak ada ya jadi pertama nah ini frame desk juga nah ini yang sebelah kanan karena ini jadi passenger belakangnya driver ini kita ada fitur namanya buat ini nah ini kalau kalian lagi kerja ya kan tinggal taruh barang disini kan tinggal taruh laptop atau apa kerja disini aman banget jadi enak nih set nah ini taruh ini standar ini juga sama buka pintu sini juga bisa terus tadi nah kalau disini ini tuh bisa buat kita tiduran lah karena ada buat kaki ya nah ini tinggal kita keluarin aja guys nah ini buat kaki kita ini sebenarnya bisa diturun apa di ini lagi cuma nantilah kalau ini gue kasih gambarnya eh gue kasih video kalau udah disalahin karena kita gak ada orang jadi agak susah cuma ini belakang juga bisa di ini sih cuma gue gak turun kayaknya sih ini udah mentok kayak kalian pakai mobil S-Class ya jadi ini dimajuin jadi ini buat kaki juga lumayan luas jadi bisa tidur nyaman nah ini mobil yang sangat-sangat apa namanya luas ininya tempatnya gitu jadi enak juga yang penting bahannya bagus juga ya nih kita lihat bahannya juga enak bisa narok cup holder juga disini ya kan jadi ya mobil ini salah satu ya tantangan juga buat brand-brand lain ya brand-brand yang istilahnya tidak ada kompetisi sekarang makin banyak di Indonesia itu juga menarik juga buat di apa namanya di ini ada lighting display juga disini ini kelihatan nih kalau malah lebih kelihatan sih sebenarnya terus satu lagi ada disini ada 22 audio yang tersebar pakai Dolby Atmos nah itu suara enak banget guys kalau kita dengar musik itu uh suasananya mantep banget jadi itu guys review singkat kita ya driving juga enak ya nyaman kenceng juga gak begitu kenceng karena ini bukan kayak mobil performance ini hanya mobil SUV keluarga ya namanya mobil listrik 300 HP untuk mobil gini ya udah cukup lah emang bukan buat mobil sports car kalau mobil sports car ya beli aja mobil-mobil Porsche Boxster dan sebagainya kalau ini gak perlu oke guys itu aja review kita lanjut lagi let's go oke guys kita udah nyampe ini mobil luar biasa mungkin first impression nya mobil ini enak banget untuk mobil listrik ya kita belum coba sangat-sangat jauh tapi oke nyaman suspensi juga tidak terlalu keras tapi ya SUV maupun mobil listrik pada umumnya ya karena dia dibawah baterai beratnya jadi ya agak limung sedikit tapi ya tidak masalah karena mobil ini bukan mobil buat ugal-ugalan mobil ini buat mobil keluarga jadi mobil ini kalau dibilang harganya Tesla Model Y aja sekitar 2M ini gak sampai 200 juta guys seagak ini Fortuner baru ya jadi menurut kalian worth it gak guys dan tadi ada mode yang belum saya kasih tau yaitu ada mode main apa namanya Endable Light Show jadi ini mode nya kita kayak Tesla juga ya nah Light Show ini kalau kita klik ya guys ini open after 7, 6, 5 ya kita buka ya nanti dia akan menari guys jadi kita lihat nih oke disiap-siap kalau mau bikin party di depan rumah ya bisa aja sebenarnya tapi jangan ganggu orang lah keren ya ini ada musik juga nih ini tuh nah keren sih sebenarnya nih fitur yang gak perlu lah buat mobil ini tapi ya untuk keren buat tanda petik flexing buat ya buat main-main lucu-lucuan juga keren nih fitur yang ya gak penting tapi ya keren lah ya keren banget guys apalagi warna orange ini paling mencolok lah warnanya tuh lampanya main terus tuh ya nah udah habis oke guys itu aja review kita kita beres-beres dulu nah ini langsung ditutup semua kacanya ya oke guys nanti kita mungkin akan full review ya nah ini first impression aja mobil ini mantap sekali ya nanti kalau udah ada full review kita akan ajak tias juga untuk review atau kita bawa ke Bandung mungkin buat jalan-jalan jadi thank you guys hari ini udah nemenin juga vlognya thank you buat Air Indonesia udah kasih kita pertama kali media drive ya jadi ini mobil belum dijual artinya bukan belum dijual tapi lebih belum di apa namanya yang versi buat customer nya ini baru mobil tes yang pertama kali jadi kita bisa dibilang pertama lah ya buat ngecoba thank you banget jangan lupa kalian like, comment, subscribe channel CSB thank you banget udah nonton sampai ketemu di video berikutnya dadah tes, tes, halo ini gak perlu halo hatinya udah dinyalain belum sih halo bro gue udah di HD gimana sih ini adalah Hype Tech HD mobil listrik dari GAC ION dan ini beberapa hal menarik mengenai mobil ini bentuk mobil ini seperti mobil miliaran harganya tapi harganya gak sampai 700 juta guys jumlah speaker di mobil ini ada 22 dengan teknologi Dolby Atmos disini ada mejanya jadi lo bisa kerja kalo lagi ada deadline terus kalo udah capek tinggal lebih serahat deh tenaganya 335 HP torsinya 430 mm dan baterainya sekitar 83 kWh dapat menempuh sampai 600 kg sampai mana tuh ya lumayan guys kita menang ini challenge nya final 5 challenge keren juara 2 lumayan lah Alhamdulillah Alhamdulillah selamat menikmati Sub indo by broth3rmax